Inilah judul untuk bagian kedua, masih dengan judul kapan wabah ini akan berakhir. Seperti yang kita sudah bahas di bagian pertama, bahwa sepertinya pandemi ini belum akan berakhir. Dan walaupun kelihatannya COVID-19 dengan berbagai varian yang terus bertambah itu, bahkan Omicron sudah ada sub-variantnya. Dan kita sudah ketahui bahwa walaupun di Indonesia sepertinya tidak berbeda, tetapi di beberapa negara di bagian dunia lainnya, COVID-19 masih tetap bertambah. Dan kita sudah bahas pada sesi pertama, bagian pertama, dari judul kapan wabah ini akan berakhir. Sepertinya ada wabah baru yang akan segera melanda dunia ini karena sudah tercatat di beberapa negara. Dan kita tahu bahwa memang petunjuk Tuhan kita, Yesus Kristus, menilai tanda-tanda apa saja yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya, Sangatlah benar bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kabar-kabar perang. Dan kita sudah tahu bahwa di saat yang sama ketika wabah itu sedang melanda dunia ini, ada kabar-kabar tentang kelaparan. Kalau kabar-kabar tentang kelaparan, kita tidak hanya melihat ada orang-orang yang mati karena kelaparan, Tetapi juga isu-isu mengenai kelangkaan bahan pangan dan meningkatnya harga-harga bahan makanan, itulah merupakan penggenapan dari nubuan kelaparan ini. Akan ada bencana-bencana alam, diwakili dengan penggempa bumi di berbagai tempat. Tetapi ayat 8 dari mati 24, Tuhan Yesus katakan, semua ini adalah permulaan dari penderitaan. Permulaan dari masa kesukaran. Awal dari masa kesukaran. Dan kita sudah bahas dari beberapa judul yang lalu bahwa kita memang sudah ada di pelataran. Menurut-menurut-menurut-menurut kita memang sudah ada di pelataran masa kesukaran gitu. Ya ini yang tadi. Sama saja dari mati 24, Lukas 21, hal yang sama yang diungkapkan. Dan kita sudah awali di bagian pertama minggu lalu bahwa pandemi memang belum selesai. Ini dari kompas.id. Dan Presiden kita, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ditegang kekacauan dunia oleh karena pandemi yang berdampak terhadap ekonomi, ditambah lagi dengan peperanan yang sedang terjadi. Kemudian isu-isu perubahan iklim. Sepertinya akan semakin meningkat, semakin meningkat apa yang kita rasakan saat ini. Semua kesukaran yang sedang terjadi tidak akan beredah, malah akan meningkat. Dari search saja di Google berita-berita mengenai kondisi ekonomi yang akan kita hadapi ke depan. Bahkan beberapa pemimpin negara, bahkan termasuk Presiden kita katakan, harus menabung, harus berhemat, dan sebagainya. Karena krisis belum selesai, bahkan akan meningkat kesukaran-kesukarannya. Dan kita sudah bahas pada bagian satu yang lalu, bahwa inilah data-data terakhir, the current global trend of COVID-19. Trend dari peningkatan kasus, jumlah kasus COVID-19 masih lumayan tinggi. Bahwa sampai di minggu ke-21, bulan Mei, yang semakin warnanya semakin merah ini semakin tinggi kasus yang muncul. Dan sudah-sudah lihat bahwa masih ada 44 negara, banyak kasus baru, 37 negara. Berlipat ganda, masih berlipat ganda jumlah kasus baru. Dan inilah trendnya. Sudah-sudah lihat, masih lumayan banyak sampai di minggu ke-21 tahun ini. Sudah-sudah lihat. Dan Indonesia yang berwarna orange, kuning, hampir orange ini, tetapi di Australia masih lumayan tinggi, Papua, Yunggi, di sekitar Indonesia masih lumayan tinggi. Jepang, Indonesia, dan banyak negara di Afrika maupun di Amerika, baik di utara maupun di belakang. Saudara yang belum di mute, tolong di mute dulu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dan malam hari ini, saya mau kita memperhatikan berita ini, karena ini adalah isu yang lagi hangat dibahas oleh berbagai pelajar pembuatan, baik di dalam gereja kita, maupun di luar gereja kita. Dan saudara yang belum di mute, kalau di mute dulu, masih ada suara-suara yang sudah di luar. Ya, masih ada beberapa yang belum mute. Oke, mari kita lanjutkan. Berita ini sebenarnya dari tahun lalu. Kalau saudara-saudara perhatikan, berita ini dari tahun lalu. Tepatnya dari bulan November 23 tahun 2021. Memperkuat sistem global untuk mencegah dan merespon terhadap ancaman, akibat yang luar biasa dari ancaman-ancaman biologis di dunia ini. Berita ini dibuat dari nti.org. Sebentar kita akan cari tahu apa ini nti ini. dan apa maksudnya berita ini. memperkuat sistem global untuk mencegah dan merespon dampak yang luar biasa dari ancaman-ancaman biologis. Ya, kita tahu ancaman biologis itu apa ya? Ya, berbagai jenis penyakit dan wabah yang bisa saja menimpa-menimpa ini. dan kita tahu bahwa ancaman biologi itu bukan hanya wabah atau penyakit atau virus, tetapi juga senjata biologi yang bisa saja digunakan oleh siapa saja yang membuat dunia ini, bumi ini terdampak dengan ya, ancaman-ancaman biologis seperti itu. dan kita akan didapati bahwa dari berita ini, ini isi beritanya, bahwa pada bulan Maret 2021, ya, NTI ini, ya, kita akan cari tahu apa ini NTI, bekerja sama dengan konferensi keamanan BUNIC. Ya, BUNIC ini apa ya? yang kita akan lihat. Untuk melaksanakan sebuah apa ya, latihan bagaimana menguragi ancaman-ancaman biologis yang berdampak tinggi terhadap bumi ini tentu saja. Dan menurut berita ini bahwa latihan ini untuk menguji ya, apa ya, perbedaan-perbedaan antara ya, arsitektur kesiapan pandemi dan keamanan biologis ya, apa ya, terhadap ancaman-ancaman biologis baik secara nasional maupun internasional. Oh, berarti lembaga ini yang melaksanakan NTI dan Unisecurity Conference ini yang melaksanakan pelatihan ini untuk menguji ya, kesiapan negara maupun secara negara-negara maupun secara internasional bagaimana kalau terjadi ancaman-ancaman ya, berhubungan dengan ya, biologis seperti wabah, virus, dan sebagainya. Bahkan, ya, juga untuk mengeksplorasi ya, kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang bagaimana meningkatkan kemampuan respon dan pencegahan untuk peristiwa-peristiwa biologis yang berdampak tinggi seperti pandemi, virus, sebagainya. Dan, para pesertanya dalam pelatihan itu ada 19 pemimpin senior dan para ahli yang datang dari Afrika, Amerika, Asia, Eropa, ya, yang sudah memiliki pengalaman selama berpuluh tahun, berpuluh tahun, ya, di bidang public health, ya, kesehatan publik, kemudian industri bioteknologi, kemudian keamanan internasional, dan filantrofi, apa ya, filantrofi itu berhubungan dengan tenggalan dan dana. Menurut laporan ini, bahwa kegiatan ini, atau judul yang kita bahas di depan tadi, ya, memperkuat sistem global untuk mencegah ancaman-ancaman biologis berdampak tinggi, ya, yang dilaksanakan oleh NTI dan UIC Security Conference, berita ini ditulis oleh Jane M. Jasif, PhD, Kevida, semangat, kita tidak perlu cari tahu itu, tetapi, ya, dari berita ini, ya, disimpulkan, ya, tubuhan-tubuhan penting dari pelatihan ini, dan menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti demi masyarakat internasional. Ah, saudara-saudara, berarti ini sesuatu yang penting, mari kita cari tahu. Dan inilah summary-nya, atau ringkasan dari pelatihan itu, bahwa, ya, dibangun berdasarkan konsultasi bersama para pakar kebijakan dan teknis, kemudian, mereka sudah melaksanakan sebuah pelatihan fiksi, ya, ini namanya pelatihan, ya, tidak benar-benar. Ya, anggap saja ada sebuah ancaman biologis, ancaman pandemi, atau virus, atau wabah-wabah saja, tetapi, skenario-nya, ya, menggambarkan sesuatu keadaan yang mematikan, atau yang, ya, deadly, apa ya, ya, semua pandemi yang sangat berbahaya, yang bersifat global, yang mencakup, ya, apa katanya? Ya, ini dalam latihan itu, seolah-olah dunia ini mengalami pandemi yang, ya, ya, ini dia, jenis virus yang di uji, bukan di uji, latihan untuk menghadapi sebuah pandemi, ya, fiksi, tetapi, saudara lihat, ada sebuah strain yang tidak biasa, dari apa katanya, virus monkeypox, virus, apa, cacar, mojir, wah, saudara-saudara, dan, menurut skenario itu, bahwa virus ini pertama kali muncul dari semua negara fiksi, ya, semua negara hayalan, yang bernama Bredia, diberi nama Bredia, kemudian, dia menjebar secara global, selama 18 bulan, wah, saudara-saudara, coba kita cari tahu, kapan pelatihan ini dilaksanakan, Baret 2021, Baret 2021, darah catat baik-baik, ini Baret 2021, dilaksanakan pelatihannya, yang tidak di-mute ini, saya mute, ya, dan, saudara-saudara, kita lanjutkan, pelatihan ini, ya, mengandai-andai sekilanya dunia ini ditimpa pandemi yang baru, dan mereka berandai-andai pandemi yang baru itu bernama virus monkeypox, virus cacar bonyet. Pertama kali muncul dari negara hayalan bernama Brinia, kemudian menjebar secara global kira-kira 18 bulan. Pada akhirnya, skenario pelatihan ini mengungkapkan bahwa, ya, jadi penyebaran pertama disebabkan oleh, karena apa katanya? Ada serangan teroris yang menggunakan sebuah penyakit yang direkayasa dari sebuah laboratorium dengan, ya, biosecurity dan biosefety yang tidak memadai, ya, keamanan yang tidak memadai, sehingga, dan pengawasan yang lemah, sehingga virus atau penyakit itu menyebar. dan pada akhir dari pelatihan itu, pandemi hayalan ini mengakibatkan lebih dari 3 miliar kasus dan menyebabkan 270 juta penduduk dunia mati. Oh, saudara-saudara, ini sebuah pelatihan, ini sebuah pelatihan, tetapi saudara-saudara perhatikan hasil dari pelatihan ini, yang berandai-andai, bahwa dalam 18 bulan seten sejak virus itu menyebar, ya, virus monkeypox akan terjadi, apa katanya, 3 miliar kasus yang menyebabkan kematian sekitar 270 juta penduduk bumi. Kita tidak akan bahas selanjutnya, karena ini pelatihan ini fiksi, tetapi saya kaget, saya dapati dari berbagai sumber bahwa pelatihan ini sepertinya tahu bahwa akan ada virus monkeypox, padahal pelatihan ini dari bulan Maret 2021, 2021, Maret 2022, sudah 12 bulan, berarti saya hitung, Maret April, Mei, Juli, Juli, Agustus, September, wah saudara-saudara, berarti kalau saya tambah bulan ke depan, supaya 18 bulan menurut uji coba atau pelatihan ini, sekitar bulan apa ya, April, Mei, Juli, Juli, Agustus, September, sekitar bulan September, saya takut pelatihan itu benar-benar terjadi, karena saat ini virus monkeypox, virus cacar monyet, sudah menyebar, sudah mulai menyebar, dan hanya dalam 18 bulan sudah mengakibatkan 3 miliar kasus sedunia yang menyebabkan 270 juta jiwa meninggal. Darah-sudara, kita datang pada rekomendasi dari pelatihan itu. Apa ya, temuan-temuan dan rekomendasi dari pelatihan tadi. Oh, mereka menemukan ketanya dari pelatihan itu bahwa ya, kita secara global masih lemah dalam mendeteksi, dalam apa ya, menilai dalam, kemudian dalam memberi warning mengenai risiko-risiko pandemi. Kemudian, masih ada ya, dari sisi tingkat kesiapan antarnegara masih sangat banyak perbedaan. Ada yang sangat siap, ada yang kurang siap, ada yang sangat tidak siap, dan sebagainya. Terbikir juga masih banyak gap, masih banyak kesenjangan dalam sisi governance research biological, research governance, riset biologis, ya, yang didukung oleh pemerintah. Kemudian, kemudian yang terakhir, sangat minim dana, ya, kekurangan dana, secara internasional kita tidak siap dana untuk menghadapi pandemi, ya, tentu saja banyak negara yang baju, negara-negara kaya, cukup mampu, tetapi banyak negara yang tidak mampu, tetapi secara keseluruhan, secara global, kita tidak mampu secara finansial, kemudian dia memberikan dari pelatihan itu memberikan apa ya, rekomendasi-rekomendasi, tadi temuan, sekarang rekomendasi, ya, harus meningkatkan, membangun sistem, ya, sistem untuk pencegahan, sistem untuk investigasi, memberikan warning tentang resiko-resiko. Ya, ya, mereka merekomendasikan agar WHO harus segera membangun semua sistem peringatan kesehatan publik secara internasional yang, ya, lebih transparan dan lebih, ya, maju. Bahkan mereka rekomendasikan supaya PBB harus membuat sebuah sistem, sistem di PBB harus membangun sebuah mekanisme baru untuk menginvestigasi, apa adanya, ya, kejadian-kejadian biologis berdampak tinggi dari, ya, sumber-sumber penyakit yang tidak diketahui, dan sebagainya. kemudian harus membuat sebuah, apa ya, institusi setingkat nasional yang beraktif untuk berespon pandemi, ya, ini tentu saja di setiap masing-masing negara. Kemudian harus ada, ya, banyak sekali rekomendasi mereka. Intinya agar supaya, ya, menyiapkan setiap negara bahkan secara internasional supaya siap menghadapi pandemi dengan lebih baik. kita sudah bahas waktu yang lalu bahwa pandemi tidak, wabah tidak bisa dihindari, tetapi pandemi itu adalah opsional. Ya, supaya tidak terjadi pandemi, ya, wabah ini harus ditekan, harus dikandalkan, dan inilah rekomendasi mereka setelah mereka membuat pelatihan. Ya, ini jumlah sumber lainnya, ya, sumber lainnya yang membuat berita yang sama, ya, sumber yang sama, ya, sumber berbeda dengan berita yang sama. Jadi, beritanya bulan November 2021, tetapi pelatihannya dilakukan dari bulan Maret 2021. Dan inilah yang saya katakan sumber berbeda, berita yang sama, tetapi kenapa saya buat, karena dia ada, apa ya, summary-nya dibuat dalam bentuk grafik yang lebih menarik, maka saya mau ungkapkan lagi. Ini, kita sudah sampaikan tadi bahwa menurut berita tadi bahwa pertama kali virus monkeypox itu atau cacar monyet itu akan muncul di sebuah negara yang bernama negara kayalan dengan 1.421 kasus 4 meninggal. Tidak ada warning, tidak ada peringatan secara internasional, tidak ada pemerintahan-pemerintahan. Serangan pertama tiba-tiba terjadi bulan B 2022 dan bulan Juni kelima, bulan tanggal 5 2022. Sudara, ini pelatihan mereka yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa 18 bulan kemudian mereka perkirakan akan terjadi itu tadi. 270 kematian dari 3 miliar kasus. Sementara menurut sumber ini saya dapati bahwa kalau dihitung dari bulan Maret 2021, ini akan terjadi. 1.411 kasus, 4 meninggal. Kemudian skenario ini move kedua, skenario-nya sudah perhentikan tanggal di bawah ini. Januari 10 2023. Kan tadi mereka hitung 18 bulan ke depan dan seterusnya. apa yang akan terjadi? Diperkirakan bulan Januari 2023, 83 negara sudah terinfeksi dengan apa? Monkeypox, virus cacar monyet. Dan kira-kira ada 70 juta kasus dengan kemetian 1,3 juta. Wah, luar biasa ya. Ini skenario pelatihan pelatihan masih sementara jalan, saudara perhatikan, virus monkeypox benar-benar sudah muncul di balik skenario ini. Luar biasa ini, saudara-saudara. Dan inilah yang terjadi bahwa virus monkeypox direkayasa apa ya, resisten terhadap vaksin. Tidak akan mempaham dengan vaksin. Wah, luar biasa. Dan seterusnya. Dan saya dapati dari sebuah channel YouTube dari Pastor Andrew, dia bahas hal ini. Ini cuma berita-berita yang menguatkan. Ini kalau tadi cuma berita media online tertulis. Ini dalam bentuk video-video dari sumber-sumber yang terpercaya. ZNN Live. Isinya sama. Sudah ada pelatihan sejak bulan Maret 2021. Diperkirakan 18 bulan kemudian akan terjadi wabah baru yang sudah berbunia pandemi. Ingat, sebuah wabah belum disebut pandemi kalau dia belum mengglobal. Ingat baik-baik, sebuah wabah belum akan disebut pandemi kalau dia belum mengancam secara global. Tetapi menurut pelatihan tadi bahwa dia akan menjadi pandemi 18 bulan kemudian dan kita sudah ada di bulan Juni perkiraan bulan September dia akan jadi pandemi yang luar biasa. Dan bahkan menurut berita ini Januari 2023 banyak kasus. Dan sebenarnya saya dengar masih ada yang dulu saya masih mendengar suara-suara. Terima kasih. Mari kita lihat skenario selanjutnya. Bulan Mei 2023 diperkirakan sudah berikat menjadi 480 juta kasus dengan 27 juta kebetian. oh saudara-saudara ya. Kemudian diperkirakan Desember 2023 tahun depan dia akan menjadi 3,2 miliar kasus dengan kematian 271 juta. Oh saudara-saudara ini skenario pelatihan tetapi bulan kemarin sudah benar-benar terjadi dan skenario ini saya lihat sepertinya benar-benar akan terjadi. Dan ketika hampir bersamaan dengan munculnya virus ancaman virus monkeypox atau cacar bojek itu kemudian berita ini menjadi viral ya. bahwa WHO menginginkan supaya seluruh dunia seluruh pemimpin dunia menandatangani yang namanya WHO pandemic treaty perjanjian pandemic WHO tetapi ada beberapa pihak yang resisten terhadap ide ini terhadap WHO pandemi treaty karena menurut mereka ada seorang politisi di Uni Eropa dia katakan perjanjian pandemi WHO ini berarti kiamat terhadap demokrasi oh apa maksudnya berita ini saudara-saudara ya berita ini dari bulan BI kemarin tanggal 21 ya bulan lalu kalau dunia menandatangani perjanjian ya perjanjian pandemi WHO itu artinya kiamat bagi demokrasi menarik ini sudah saudara-saudara mari kita cempat terus ikuti inilah politisi Uni Eropa yang bernama Christine Anderson dia katakan ya pemusnahan demokrasi oleh para elit global sedang berlanjut terus berlanjut dan dia menentang hal itu dia menentang hal itu dan saudara bisa cari youtube-nya ini judulnya Abolition of Demokrasi by Global It's Continuous Christine Anderson dan tidak punya waktu untuk menonton silahkan nonton ya kalau mau ada teks Bahasa Indonesia boleh pilih di laptop dan saudara apa sebenarnya yang dimaksud dengan WHO Pandemic Treaty yang menurut politisi ini itu akan menjadi kiamat terhadap demokrasi saya baca beritanya karena berita ini saya rasa penting ya mudah-mudahan kita cukup waktu untuk membaca beberapa berita yang penting ini dan bersabar pada bulan Mei kemari tanggal 11 seorang seorang anggota Parlemen Jerman bernama Christian Anderson menyampaikan sebuah pidato yang powerful melawan sebuah perjanjian pandemi yang diusulkan oleh WHO yang katakan bahwa hati-hati karena ini adalah sebuah pemusnahan demokrasi oleh para elit oh saudara-saudara ya saya jadi berpikir-pikir apa maksudnya bukankah semua ide yang baik ada perjanjian pandemi oleh WHO supaya seluruh dunia ini memiliki kesiapan yang sama untuk menghadapi pandemi tetapi mengapa anggota Parlemen dari Jerman ini katakan ini kiamat bagi demokrasi ini pidatonya pada Maret tanggal 3 Komisi Uni Eropa diberi kewedangan untuk menegosiasikan kembali perjanjian tersebut dengan WHO ya mewakili negara-negara anggota Uni Eropa oleh karena melihat perkembangan pandemi secara global harus direspon maka rencananya adalah untuk mengizinkan WHO untuk mengambil alih kewedangan pemerintah eksekutif dari anggota-anggota WHO pada apabila terjadi pandemi wah ternyata ini isi dari perjanjian itu perjanjian itu secara ringkas isinya adalah apabila dunia mengalami pandemi mengangkat kewenangan pemerintahan negara-negara akan diambil alih dalam dana kutip oleh WHO maksudnya begini bagaimana mungkin menurut politisi ini bagaimana mungkin kekuasaan di negara-negara diserahkan kepada lembaga yang tidak dipilih oleh masyarakat iya kan artinya begini setiap pemerintah di masing-masing negara itu dipilih dipilih secara demokratis oleh rakyatnya tetapi tiba-tiba karena alasan pandemi kekuasaannya akan diserahkan kepada WHO jadi menurut politisi ini dia katakan ini bertentangan dengan demokrasi jadi kalau ini terjadi maka inilah kiamat bagi demokrasi kita lanjut dan saya bersyukur bahwa pendeta Andrew juga membahas berita ini dari channel Safe to Serve Prophecy Again TV dan dia katakan bahwa ya bukan dia katakan tetapi beliau mengangkat berita ini WHO akan mengambil alih Amerika minggu depan oh padahal berita ini dari bulan Mei tanggal 19 lalu apa maksudnya ini oh saudara-saudara beliau tidak segan-segan mengungkap berita ini diambil dari activist post ditulis oleh Jeff Thompson berita ini membuat bahwa WHO itu ternyata ya sumber dana nomor dua terbesar bagi WHO adalah ini ya bapak yang sangat terkenal itu Mr. Gates itu apakah Mr. Gates memiliki kewedahan untuk mewakili rakyat Amerika apakah dia dipilih oleh rakyat Amerika atau karena dia memiliki uang ya sehingga ya dia memiliki kekuasaan ya keputusan sudah-sudah kita baca berita ini keputusan untuk mendadatangani ya kedaulatan Amerika Serikat diberikan kepada WHO ya karena disitu termasuk China dan para elit global akan dilakukan pada bulan Mei tanggal 22 sampai 28 itu sebabnya berita ini katakan minggu depan WHO akan mengambil ahli Amerika karena ya minggu depan dari tanggal 19 sampai 22 sampai 28 apabila dokumen ini ditandatangani dan itu akan terjadi maka akan terjadi mereka yang percaya bahwa WHO memiliki kewenangan untuk membuat keputusan bagi warga Amerika tanpa ya without their concern mau atau tidak mau setuju atau tidak setuju kewenangan itu sudah diserahkan ya this is the creation of an illegitimate government ya ini seperti menciptakan sebuah pemerintah yang tidak memiliki legitimasi apapun ya seperti berita tadi dari politisi Jerman ya kiamat bagi demokrasi ya pemerintah yang tidak dipilih diberikan kewenangan luar biasa ya saudara-saudara kita sudah tahu apa yang sedang terjadi ide untuk memberikan kewenangan kepada WHO agar apabila terjadi pandemi ya kekuasaan akan diserahkan kepada WHO semua negara semua negara anggota WHO dan kita tahu bahwa sudah ada pelatihan dari bulan Maret yang tahun lalu bahwa 18 bulan kemudian artinya tahun ini akan ada virus apa namanya virus bankipoks yang sudah dilatih dari tahun lalu bahkan berapa yang akan menjadi kasus berapa yang akan mati sudah diketahui dari pelatihan itu tapi saya mundur lagi jauh ke belakang seperti yang saya sudah bahas di bagian pertama saya mundur ke belakang dari tahun 2020 kalau tadi 2021 kita mundur bulan Mei 2020 dari gafi.org saya sudah pernah jelaskan lalu bahwa gafi ini adalah kalau saya tidak salah perhimpunan organisasi yang bergerak di bidang vaksinasi mereka membuat berita ini pada laban resmi mereka vaksin vaksin work ada 10 penyakit berjangkit yang bisa menyebabkan pandemi selanjutnya saudara-saudara perhatikan ini 7 Mei 2020 artinya covid-19 baru saja menjadi pandemi waktu itu tetapi lembaga ini sudah memprediksi ada 10 penyakit berjangkit yang bisa menjadi pandemi berikut dan kita tidak akan bahas semua jenis penyakit ini dan saya sudah sampaikan di bagian satu saya kaget bahwa nomor 10 adalah monkey box ini jauh lagi kebelakang mundur lagi ke tahun 2020 sudah diketahui akan ada monkey box dan tahun 2021 ada pelatihan virus yang akan ditangani sebagai pandemi berikutnya adalah monkey box tahun ini monkey box benar-benar muncul dan menurut berita ini tanggal 20 Mei kemarin monkey box cacar sedang mengglobal sedang menjelar ke seluruh dunia penyakit penyakit apa itu seberapa bahaya penyakit itu kita sudah bahas pada bagian yang lalu bahkan di hari yang selama 20 Mei tahun 20 Mei tahun ini WHO undang supaya anggota-anggota WHO harus ada rapat emergensi rapat mendadak karena monkey box karena monkey box ini beritanya sudah sudah dilihat banyak negara ikut bergabung karena sudah banyak kasus termasuk di Spanyol menjampaikan terkonfirmasi ada 14 kasus kemudian di Inggris juga ada dan seterusnya dan secara total pada 1 Juni 2022 sudah lebih dari 550 kasus monkey box terkonfirmasi di seluruh dunia sumber resmi dari ketua atau kepala WHO sendiri yang bernama Tedros Ghebreyesus dan kita sudah bahas yang lalu juga bahwa inilah penjembarannya sampai saat ini mulai medudia bahkan terdengar kabar terakhir sudah ada di Singapura ini Singapura sudah mengkonfirmasi pada 31 Mei terkonfirmasi sudah ada dan ada isu bahwa sudah masuk ke Indonesia tetapi masih dibantau oleh Kementerian Kesehatan itu hoax karena belum terkonfirmasi mudah-mudahan saja tidak masuk ke Indonesia mudah-mudahan saja tetapi inilah yang kita hadapi bahwa sampai ini data resmi 8 Juni kemarin penjembarannya sudah seperti ini dan mudah-mudahan tidak sampai di Indonesia dan tidak melipas saya dan saudara-saudara karena saya lihat ini penyakit yang cukup apa ya saya lihat ini penyakit yang cukup mematikan karena tingkat kematiannya lebih tinggi daripada COVID kita sudah bahas pada bagian pertama yang lalu ini negara-negara yang sudah terkonfirmasi dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setelah dilakukan pelatihan pada bulan Maret tahun lalu yang kita sudah bahas di bagian awal pelatihan itu mengungkapkan pandemi ke depan kemungkinan adalah mengkipoks dan setahun ini terbukti mengkipoks sudah muncul ternyata ide untuk membuat perjanjian pandemi itu bukan ide dari WHO sendiri saya dapati ini desakan dari banyak pemimpin dunia bahwa ke depan ini saudara-saudara beritanya dari bulan tahun lalu tepat saat pelatihan tadi pelatihan mengkipoks itu dilaksanakan pemimpin-pemimpin dunia sudah punya ide agar supaya ada perjanjian pandemi dan kita sudah lihat tadi bahwa apabila perjanjian pandemi itu bisa diserahkan kepada penyerahkan kewenangan-kewenangan pemerintah negara-negara kepada WHO itu seperti kiamat bagi demokrasi tetapi mengapa banyak pemerintah dunia menginginkan ini terjadi jadi pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki apa ya dengan artinya mereka dengan kesadaran sendiri menginginkan agar supaya ini terjadi ada perjanjian pandemi menyerahkan kewenangan mereka kepada WHO apabila terjadi pandemi ya luar biasa saudara-saudara ya berita yang sama dari sumber yang berbeda BBC.com COVID-19 ya setelah COVID itu luar biasa terjadi para pemimpin dunia menginginkan supaya ada perjanjian pandemi internasional dan setahun kemudian tempatnya bulan Mei mereka ide itu sudah benar-benar matang dan siap ditandatangani sudah baca tadi ini berita yang sama dari tahun lalu ya setelah para pemimpin dunia mengusulkan ya call apa ya menghimbau menyerukan seruan dari para pemimpin dunia kemudian pemimpin WHO yang bernama Tedros apa dia katakan bulan Mei tahun lalu ya waktunya sudah tiba harus ada perjanjian pandemi global ya bahkan ya berita ini katakan ini dari situs apa ya washingtonpost.com berita ini diambil dari bulan november tanggal 11 2021 ya mengapa WHO menginginkan mendorong agar supaya ada global pandemic treaty ya kemudian bulan Mei kemarin banyak pemberitahan berkomitmen untuk mendatangani perjanjian itu dan puji Tuhan dari aktivis post ini berita dari aktivis post ini yang ditulis oleh Kian Kian Bex apa ya saya tidak tahu cara bacanya benar ya banyak negara sudah berkomitmen untuk mendatangani perjanjian pandemi global dari WHO apa tujuannya dari perjanjian tersebut perjanjian tersebut akan menyerahkan kedaulatan kesehatan dari setiap negara kepada WHO wah luar biasa ini saudara-saudara luar biasa saudara-saudara saya dapati para pelajar pembuatan baik dari dalam gereja kita terutama kemudian dari luar tidak resmi walaupun belum resmi saya melihat bahwa mereka mulai menghubungkan penyerahan kewenangan kepada WHO ini berkaitan dengan penggedapan nubuatan wahyu 17 ya wahyu 17 saudara-saudara yang terus mengikuti pembahasan kami pasti masih ingat bahwa ayat 13 ini kita pernah bahas kira-kira dua atau tiga sesi yang lalu bahwa New World Order menurut roh nubuat adalah penggedapan dari ayat 13 mereka se-ia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu saudara-saudara apakah saudara-saudara tidak melihat bahwa ini sedang digerapi para pemerintah dengan kesedaran penuh menyerahkan kedaulatan sekalipun resikonya demokrasi kiamat tetapi mereka se-ia sekata kalau memang jadi terhalang nanti pekerjaan mobil hari minggu gara-gara harus tinggal di situ terima kasih yang sudah mute jadi kelihatannya bahwa setelah kita membahas beberapa judul sampai 6 judul mengenai New World Order bahwa ayat 13 wajah 17 ini mulai digerapi pada malam hari ini semakin jatah bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka mereka akan berikan kepada bidatang itu mereka se-ia sekata dengan kesedaran mereka akan berikan kekuasaan itu kepada bidatang itu jadi siapa bidatang itu apakah WHO yang mengenapi nubuat ini oh jangan salah jangan salah karena ada banyak jalan untuk mengenapi ini walaupun nampaknya berita ini kewenangan itu kekuasaan itu diserahkan kepada badan dunia bidang kesihatan ini tetapi kita harus tahu kita harus pelajari lebih jauh kita sudah pernah bahas berulang-ulang bahwa ya sumbernya hanya satu saja bidatang itu semata-mata semua ini akan mengalir kepada bidatang itu dan kita sudah bahas yang lalu juga bahwa berita bulan Mei dari khn.org ini sepertinya sebuah teori konspirasi baru WHO pandemic plans will steal government power jadi itu rencana pandemi dari WHO tadi itu perjanjian itu yang banyak negara sudah berkomitmen untuk tanda tangani itu sebenarnya katanya menurut berita ini akan mencuri kekuasaan pemerintah di berbagai negara kita tidak akan baca lagi ini kita sudah bahas yang lalu tetapi saya ingin kita memperhatikan bahwa intinya ini pemimpin WHO berkata bahwa WHO harus mengambil peran sentral dalam hal kesehatan global bersudara kita sudah tahu bahwa sejak pandemi ini merebak dari COVID-19 bahwa semua protokol semua prosedur semua aturan-aturan sumbernya sama sumbernya satu tetapi masih banyak kendala karena belum ada perjanjian ini tetapi menurut pelatihan tadi dan ide-ide usul-usul daripada pemerintah negara untuk segera melakukan perjanjian ini maka diharapkan bahwa pandemi ke depan bisa ditangani dengan lebih cepat dan banyak jiwa dapat diselamatkan apabila seluruh pemerintah sudah memberikan mandat kepada WHO agar supaya kewinangan semua negara diambil alih-alih WHO apabila terjadi pandemi karena pandemi maaf karena WHO harus mempunyai peran sentral mengambil peran sentral dalam persoalan kesehatan global dan kita tidak akan bahas ini secara saya ingin menyibung lagi bahwa sepertinya ide-ide tadi pelatihan maupun ide tadi untuk menjerahkan kekuenangan kepada WHO ini juga sudah pernah dibahas oleh Bapak Gates ini kita sudah bahas yang lalu dalam bukunya yang terbaru berjudul How to prevent the next pandemi bagaimana mencegah pandemi berikut dirilis pada bulan Mei kemarin tanggal 3 kita sudah bahas isinya pada waktu yang lalu dan kita tidak akan bahas secara mendalam bahwa tapi simpulan dari bekal sebesarnya saja bahwa beliau Mr. Gates ini ingin agar supaya pandemi yang lalu itu itulah yang terakhir ke depan walaupun ada wabah jangan lagi menjadi pandemi artinya dicegah supaya tidak meluas secara global akhirnya jadi pandemi dan saya lihat bahwa dari tulisan bukunya ini ide-ide tadi sama dia menyerahkan agar supaya apabila terjadi pandemi harus untuk mengatasi pandemi harus ada ini tim yang singkatan germ global epidemic response mobilization tim ini yang akan melalui supaya tidak terjadi pandemi dan kita sudah tahu bahwa kita sudah bahas lalu tim ini dia harus duduk di WHO baik di kantor-kantor regional maupun di kantor pusat yang ada di jendela jadi idenya sama jadi tim germ ini akan menduduki WHO baik di kantor-kantor regional di berbagai negara maupun di kantor pusat yang jendela dan WHO akan menerima kewenangan dari semua negara apabila terjadi pandemi dan di dalam WHO itu tim ini yang akan diharapkan untuk ya ya dalam tanda kutip menguasai WHO tetapi berita tadi luar biasa ide ini pasti terjadi karena beliau ini pendonor nomor dua terbesar di lembaga ini menurut berita tadi kita tidak sedang merandai-andai tetapi seperti inilah keadaan yang sedang terjadi pergerakan-pergerakan yang sangat cepat ke depan untuk menuju kepada total kontrol walaupun sering disebut sebagai teori konspirasi tetapi sekarang tidak lagi karena ini adalah agenda-agenda yang sangat terbuka kita sudah bahas beberapa judul yang lalu bahkan para pemimpin-pemimpin yang katakan mata uang digital identitas digital yang bersifat global universal ini bukan lagi teori konspirasi melainkan agenda yang sedang dan harus dilaksanakan dan punya waktu untuk membahas semuanya ini intinya yang itu tadi ada tim yang akan sangat luar biasa menangani pandemi dan tim ini akan menduduki WHO dan semua negara akan menyerahkan kebenaran mereka kepada WHO apabila dunia menghadapi pandemi dan terakhir yang akan kita bahas saya kaget bahwa ketika ada beberapa pihak yang resisten terhadap perjanjian yang akan ditandatangani oleh berbagai negara yang akan menyerahkan kewenangan kepada WHO yang berkata bahwa WHO yang akan mengontrol negara-negara kalau menurut berita ini ABC10.com berita ini menyatakan bahwa tidak perjanjian pandemi itu tidak akan diberikan kepada WHO kontrol atas semua pemerintah di negara-negara di dunia apabila terjadi krisis kesehatan global tidak tidak dia tidak akan menyerahkan kekuasaan itu pada WHO jadi apa yang ditakutkan oleh beberapa pihak bahwa bahkan demokrasi akan mati akan kiamat kalau pandemi treaty itu ditandatangani yang memberikan power kepada WHO berita ini terungkap pada bulan BI lalu tanggal 22 bahwa ada World Health Assembly yang berlangsung di Geneva dimana negara-negara anggota WHO akan bertemu untuk mendiskusikan prioritas-prioritas saat ini maupun prioritas ke depan untuk isu-isu kesehatan publik dan kepentingan global pada agenda tersebut ada sebuah usul dari Amerika Serikat untuk mengubah peraturan-peraturan kesehatan internasional sudah lihat dalam pertemuan tersebut ada agenda dari Amerika untuk mengubah peraturan-peraturan kesehatan internasional peraturan-peraturan ini menetapkan standar-standar bagi semua negara untuk memiliki kemampuan untuk mendeteksi menilai dan melaporkan dan berespon peristiwa-peristiwa kesehatan publik sudah bahas tadi antar negara masih ada game-game kesenjangan kemampuan dan menurut berita ini Amerika mau agar supaya setiap negara harus punya kesanggupan untuk mendeteksi menilai atau menguji kemudian melaporkan dan merespon apabila terjadi peristiwa-peristiwa kesehatan publik saat pandemi dan wabah dan sebagainya perubahan-perubahan atau open demand yang diusulkan tersebut adalah ide-ide yang lebih baik agar supaya bisa merespon bila terjadi pandemi tentu saja sangat positif melalui berbagai unitas media para user mengenalnya sebagai pandemic treaty ini yang kita bahas dari awal ada perjanjian pandemi dan itu katanya akan memberikan kepada WHO kedaulatan kesehatan secara utuh secara menjelur jadi ya intinya kesitu lagi bahwa ide-ide adalah untuk memberikan menyerahkan kedaulatan kesehatan secara utuh kepada WHO dan otoritas yang tidak terbatas kewedangan yang tidak terbatas atas pemerintah-pemerintah di dunia apabila terjadi krisis kesehatan global kita lihat luar biasa luar biasa ya tidak akan jadi begini ide dari berita ini tidak bukan berarti WHO yang akan mengontrol sebuah pemerintahan tetapi WHO yang akan berperan penting kedaulatan kesehatannya ya ini sudah apa ya ini ada suara-suara yang tidak setuju resisten terhadap ide ini stop the treaty hentikan perjanjian itu if the WHO pandemic treaty is signed your vote will never ever count again ini jadinya seperti tadi kan kita memilih pemerintahan kita rakyat memberi kewenangan kepada pemerintah yang kita pilih loh kok pemerintah kita menyerahkan kewenangan kepada orang lain berita ini seperti itu kita tidak akan bahas lagi secara lebih jauh berita-berita ini tetapi berita ini penulis sebuah pertanyaan apakah perjanjian pandemi akan memberikan kepada WHO kontrol atas pemerintahan negara-negara dunia selama terjadi apabila terjadi sebuah krisis kesehatan global jawabannya tidak atau salah WHO tidak tidak akan memiliki kontrol atas pemerintahan pemerintahan dunia selama terjadi krisis kesehatan global tetapi pandemi perubahan terhadap peraturan-peraturan kesehatan internasional memungkinkan WHO anggota-anggota negara-negara anggota WHO untuk membagikan data dan bersiap lebih baik untuk menghadapi pandemi ke depan tetapi juga tetap melindungi tetap juga menjamin kekuasaan atau otoritas dari mesin-mesin negara oh jadi WHO tidak akan mengambil kontrol atas pemerintahan tetapi setiap negara-negara wajib meng-share data dan wajib meng- mengejediakan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi pandemi ke depan saudara apakah ini berita yang benar atau berita-berita yang benar semuanya masih rahasia sebelum itu benar-benar terjadi tapi kita tahu bahwa hal-hal yang dulu disanggap teori konspirasi sekarang menjadi fakta konspirasi hal-hal yang dinyatakan tidak ke depan akan diakui benar saya berharap bahwa mari kita semakin serius berjaga-jaga dalam tanda kutip berjaga-jaga adalah memperhatikan tanda-tanda penggerapan perbuatan dan kita sudah ada kesimpulan awal tadi bahwa peristiwa-peristiwa ini sepertinya sedang mengendapi wahyu 17 mereka akan seiyak sekata kekuatan dan kekuasaan mereka akan mereka serahkan kepada bidatang itu sepertinya mulai ada titik terang tetapi bagi kita semakin kita melihat pengendapan itu terjadi kita harus semakin bersyukur puji Tuhan bahwa apa yang kita percayai akan digendapi di hadapan mata kita dan kita akan menjadi saksi-saksi pengendapan pembuatan ya mohon maaf ini ada sebuah berita lagi ya ini langsung dari library apa Perpustakaan Umum Parlemen Inggris Commons Library Parliament of UK House of Commons Library apa sebenarnya perjanjian kesiapan pandemi yang dari WHO yang begitu alat dibahas oleh viral dibahas oleh berbagai media apa sebenarnya itu ya saya juga penasaran tadi dibilang oh tidak itu tidak akan mengambil alih kekuasaan negara-negara WHO tidak akan mengambil alih kekuasaan negara-negara bila terjadi pandemi jadi tidak usah khawatir apa sebenarnya itu ini sumber yang terpercaya maka saya ingin kita ketahui WHO sedang menegosiasikan sebuah perjanjian kesiapan menghadapi pandemi ya outline-nya secara rinci ya apa yang telah diusulkan dan dimana negosiasi-negosiasi tersebut akan berlangsung apa yang akan terjadi ke depan apa maksudnya yang pertama kita cari tahu dulu apa ini WHO Pandemic Prevented Treaty perjanjian kesiapan pandemi oleh WHO ya ternyata sama juga ide-nya ini dari bulan Maret tahun lalu bertepatan dengan pelatihan pandemi pelatihan untuk next pandemi pelatihan untuk pandemi berikutnya yang kebetulan mereka beri nama strain baru dari monkeypox dan tahun ini benar-benar jadi kenyataan setahun kemudian dan di saat yang sama bulan bulan Maret tahun lalu sekelompok memimpin dunia termasuk Perdana Menteri Inggris yang bernama Boris Johnson mengumumkan mengumumkan sebuah inisiatif untuk sebuah perjanjian baru mengenai kesiapan dan respon terhadap pandemi inisiatif inisiatif akan di usulkan atau diserahkan kepada akan di bawa ke WHO dan akan didiskusiasikan akan disusun akan didiskusikan yang oleh semua apa ya badan negosiasi antar pemerintah yang baru saja dibentuk luar biasa semua badan negosiasi antar pemerintah baru saja dibentuk untuk meloloskan ini sebuah petisi di parlemen di website parlemen Inggris membuat sebuah seruan kepada pemerintah agar berkomitmen jangan mendatangani perjanjian internasional apapun mengenai pencegahan pandemi maupun kesiapan mengenai pandemi yang disusun oleh WHO kecuali ini di approve disetujui melalui sebuah referendum publik apa ya sebuah dengan suara dengan pembelian suara pada saat ditulis petisi ini sudah mengumpulkan sekitar lebih dari 120 ribu tanda tangan luar biasa mereka serukan parlement inggris serukan pemerintah jangan meneritah tangan di perjanjian ini apapun itu kalau itu dari WHO kecuali mendapat dukungan dari publik melalui referendum luar biasa briefing tersebut memberikan overview terbelakang penting kemajuan dan perkembangan dari perjanjian itu sekitar bulan Mei 2022 apakah Inggris mendukung hal itu ya Pranometris Boris Johnson ya kepada ya berjangkut perjanjian tersebut posisi Inggris terhadap substansi daripada perjanjian tersebut masih ya seperti yang saat ini ya kalau sudah disusun ya sepertinya Inggris akan mengambil posisi apa ya akan mendukung itu akan mendukung itu saya yakin bahwa Inggris akan mendukung itu walaupun ada banyak yang resisten banyak keberatan saya yakin Inggris akan mendukung itu karena sudah lihat tadi bahwa bahkan di di berita pertemuan awal banyak pemimpin dunia sedang mengusulkan agar supaya ini segera ditentangkan di salah satunya ya Prada Menteri Inggris Boris Johnson ya sebenarnya apa itu ya apa tujuan utama dari tujuan utama dari kejadian tersebut adalah saya dengar masih ada yang belum di tolong di di dulu kita akan selesaikan pembahasannya dan masuk ke ruang pejajawab jadi yang belum di tolong di di dulu oke kita lihat kita ini yang terakhir kali ini tujuannya adalah agar supaya semua pemerintahan dan semua pemerintahan dan masyarakat tujuannya adalah untuk memperkuat agar supaya baik secara nasional regional dan global memiliki kesanggupan dan ketahanan yang sama untuk menghadapi pandemi di masa depan ini mencakup mengenai bagaimana meningkatkan kerjasama internasional sebagai contoh harus ada sistem peringatan seri data kemudian riset kemudian harus ada produksi dan distribusi obat-obatan seperti vaksin obat alat-alat diagnosa dan APH APK alat perlindung APD alat perlindung diri jadi harus memiliki kesanggupan yang sama tujuannya cuma itu tetapi harus ada perjanjian harus ada perjanjian kita sudah bahas tadi bahwa perjanjian itu harus melibatkan abad terhadap peraturan kesehatan internasional kemudian pada bulan Oktober 2021 sebuah grup sebuah kelompok yang dilakukan assessment dan outlining ini terhadap penguatan terhadap kesiapan WHO dan respon terhadap ya kondisi darurat kesehatan mereka supaya harus ada ya ya membuat instrumen instrumen yang mempersiapkan agar supaya ada kesiapan dan respon yang sama bila terjadi pandemi dan ini berita yang kita sudah bahas tadi sudah coba dilakukan oleh World Health Assembly mungkin ini bagian dari WHO atau bagaimana saya juga kurang tahu tetapi intinya ingin membuat intinya adalah ingin membuat supaya semua negara memiliki kesiapan yang sama dan WHO juga sebagai lembang kesehatan dunia ya meningkatkan memberikan penguatan-penguatan dalam hal kesiapan menghadapi pandemi hal ini inisiatif ini dapat mencakup ini mempromosikan komitmen politik yang berada pada level yang tinggi maksudnya bagaimana ya harus ada komitmen secara politik dari negara-negara anggota WHO berkomitmen untuk mendukung ini kemudian ya and whole of government whole of society harus ada pendekatan sepenuhnya lurus secara masyarakat bawa pemerintah kemudian addressing equity enhancing the one health ini harus ya menjamin keadilan pemerataan kemudian meningkatkan ya one health approach ya pendekatan ya ini mungkin istilah spesifik one health dan memperkuat sistem kesehatan dan ketahanan masing-masing negara sepertinya tidak ada yang luar biasa apa yang disuruhkan tetapi saya heran bahwa banyak pihak ya seperti dihantui oleh perjanjian ini bahkan kita sudah baca tadi seorang politisi dari Yerman dia katakan ini kalau sampai perjanjian ini tanda-tanda ini sama saja dengan kiamat bagi pemusnahan bagi demokrasi pemusnahan demokrasi atau kiamat bagi demokrasi nah saudara-saudara apapun yang sedang terjadi sekarang kita sudah lihat semua pergerakannya sepertinya terjalin secara rapi sejak tahun lalu dua tahun lalu bahkan covid-19 baru muncul mereka sudah berpikir tentang pandemi berikut karena berpikir tentang pandemi berikut mereka membuat latihan bahkan mereka sudah memikirkan perjanjian-perjanjian yang harus dibuat untuk memperkuat semua negara dan dalam hal ini WHO sebagai lembaga kesehatan global bagaimana kesiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi pandemi berikut bahkan dalam pelatihan itu sudah diketahui bahkan setahunnya sebelumnya dua tahun yang lalu sudah diketahui salah satu jenis virus yang akan menjadi pandemi berikut adalah monkeypox dan sudah dibuat pelatihan bahwa dunia suatu saat akan bisa menghadapi pandemi yang baru selanjutnya bernama monkeypox dan monkeypox sudah muncul tepat bulan Mei kemarin dan maka sekarang semua negara semakin mendorong agar supaya perjanjian pandemi ini segera ditandatangani yang dalam tanda putih akan menyerahkan kewenangan kedaulatan kesehatan kepada WHO apabila terjadi pandemi tetapi saya selalu mengulang lagi berita ini kita tidak boleh terpaku saja pada satu penggedopan tetapi pandemi sejak sudah dimulai dan sejak covid kemudian bisa saja ada pandemi baru lagi itu baru fire itu baru latihan untuk krisis berikut apa itu krisis iklim dan inilah yang kita sedang tunggu-tunggu dan puji Tuhan seorang pejabat resmi PBB yang mengungkapkannya ada krisis yang lebih hebat yang bergabat krisis iklim di depan covid dan pandemi ini baru latihan jangan kita terfokus ke situ perjalanan kita mengawali masa kesukaran ini masih sedang berjalan dan akan terus meningkat kesukaran-kesukaran yang akan sepertinya akan kita hadapi semua berita bahkan semua pemimpin dunia mengamalkan warganya untuk waspada berhemat dan mengupayakan segala cara untuk mengatasi masa-masa sulit ini sudah bahas yang lalu bahwa setan bekerja di udara dia merancu di atmosfer dan saudara saya sudah ulang-ulang bahwa setan tidak pernah bekerja sendiri dia selalu menggunakan agen-agennya agen-agennya itu siapa sudah saudara bisa tahu sendiri semua orang yang akan dia gunakan untuk menyebarkan penyakit agar supaya agenda-agendanya rencana-rencana akan terjadi disinilah kita bergantung kepada Allah di hidup kita yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang disini ada arti nubuat yang luar biasa kehidupan kita sekarang maupun yang datang berarti kita harus ada kesiapan fisik maupun rohani karena disini bukan cuma supaya kita terhindar dari racun di atmosfer itu tetapi ini menjangkut keselamatan kita keselamatan kekal dan karena kita berada pada ketakadaran seperti ini sekarang ini maka kita perlu waspada berserah sepenuhnya bertobat sepenuhnya mengabdi sepenuhnya kepada Allah dan meredukan frase-frase kata-kata ini waspada berserah sepenuh bertobat sepenuh mengabdi sepenuh kepada Allah akan tetapi kita tanpa hanya duduk duduk saja seolah-olah kita ini lumpuh oh Tuhan di surga bangunkanlah kami selengkut besenja selit 2 alam 52 jangan kita berkata bahwa kutipan ini berlaku entah yang lalu atau masih ke depan kita sudah berada pada fase ini dan kutipan ini harus menjadi pegangan kita Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak udara kalau Tuhan hentikan kalau Tuhan merintangi pasti virus-virus ini tidak menyebar tetapi menurut nubuat ini Allah tidak merintangi rencana-rencana mereka setan dan agen-agenja untuk apa melaljalankan pekerjaannya yang mematikan untuk meracuni udara dan kita tahu bahwa udara adalah salah satu sumber kehidupan sat ya sat gisi apa ya sat ya unsur yang unsur untuk kehidupan kita tanpa oksigen tanpa udara kita mati mereka akan merusak meracuni udara dengan gas meracun dari dalam tanah saya tidak tahu apa ini dalam tanah saya docek lagi terjawabat aslinya tetapi ya skenario tadi bilang bisa saja dari virus yang bocor dari lab sebuah laboratorium yang tidak diawasi secara ketat atau bisa saja itu serangan teroris tetapi itu sebuah adalah teori-teori bisa saja benar ini apa yang dimaksud dari dalam tanah kita cerahkan waktu kedepan kita akan coba cari tahu lebih jauh yang pasti ini adalah pekerjaan dari setan melalui agen-agennya bukan saja kehidupan tubuh-tubuhan terpengaruh tetapi juga memsia menderita karena serangan wabah jadi inilah yang sedang terjadi apakah ini sudah akhir dari kesusahan itu belum kita sudah tahu bahwa ini barulah permulaan penderitaan menurut firman Tuhan Yesus dari Matius 24 dan Lukas 21 dan Markus 13 hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan burka Allah saudara-saudara ingat apa itu cawan burka Allah kalau cawan burka Allah ditumpahkan maka malah petaka akan menipa dunia ini itulah yang kita kenal dengan tujuh malah petaka terakhir tetapi cawan itu belum ditumpahkan tetapi sudah mulai menetes catat baik-baik cawan belum ditumpahkan tetapi mulai menetes sehingga wabah ini harus terjadi karena Allah tidak merintangi itu itu memang harus terjadi supaya supaya membuatan harus digerapi tetesan dari cawan burka Allah yang terpercik ke atas dunia dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat saudara saya ngeri membaca kalimat terakhir dalam waktu dekat saya ngeri seberapa dekat jangan-jangan saya belum siap jangan-jangan saya belum siap secara jasmani maupun secara rohani dari sumber yang sama selektur messages tapi ini jenis 3 laman 391 dan saudara ya kita sudah tahu bahwa setan bekerja melalui sebuah unsur-unsur alam dia mempelajari rahasia laboratorium alam dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk kendalikan sebuah unsur alam sejauh yang diisinkan alam saudara tadi disebutkan alam tidak berhentangi sekarang dikatakan sejauh tidak alam isinkan ya memang saat ini alam isinkan sama seperti alam isinkan setan membu yiksa ayun oh saudara-saudara mari kita jangan sampai menjadi bagian dari korban-korban setan dia ingin mengumpulkan tuayannya yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia ya kalau saya mati karena covid kalau saya mati karena pandemi monkey box dan tidak bersedia dalam keadaan tidak bersedia maka saya menjadi tuayan kesetan saya dan saudara harus berhati-hati harus bertobat sungguh-sungguh tadi kutipan tadi sangat luar biasa berserah lebih sungguh bertobat lebih sungguh melakukan kedakal dengan lebih sungguh-sungguh ya kita sudah bahas yang lalu ini apakah pandemi akan segera berhenti menurut saya sepertinya belum kita sudah lihat perkembangannya ia akan mendatangkan penyakit dan bencana sehingga kota-kota yang padat menjadi hancur dan sepi bahasa aslinya kota-kota yang padat jadi berkurang sampai menjadi apa reruntuhan dan menjadi sepi saya bisa saya tidak bisa membayangkan bagaimana kota-kota jadi sepi karena penduduknya mati dengan wabah dan bencana oh semoga itu tidak menjadi tidak berlipa kita umat-umat yang mau bersedia bagi kedatangan sudah tahu sama juga seperti tadi ia mencebari udara sehingga ribuan orang bidasa karena wabah dan ini akan semakin sering dan semakin berat kehancuran terjadi baik bagi manusia maupun bagi binatang kita semakin yakin bahwa kesanalah akhir dari semua ini kesanalah akhir dari semua ini dan berulang-ulang saya sampai sampaikan bahwa ujung daripada semua bencana ini apakah itu wabah pandemi apakah itu krisis iklim dan semua kebingungan kecauan yang terjadi di dunia ini sejarah mencatat pengikut kristus dituduh sebagai penjebak dari semua bencana darah saudara sejarah pernah terjadi sudah dicatat dari kemudian akhir 41 orang-orang kristen dituduh dengan tuduhan palsu melakukan kejahatan mengerikan bahkan dinyatakan sebagai penjebak bencana seperti kelaparan wabah dan gemabuh di os orang-orang yang membela kristus di jaman dahulu di jaman kaisar nero dan seterusnya pernah dituduh dengan mereka sebagai penjebak wabah kelaparan gemabuh dan segala macam climate change pandemic famine semua akan dituduhkan kepada umat Allah sementara mereka menjadi sasaran kebencian dan kesuringan para penduduk demi keuntungannya mengkhianati orang-orang tidak bersalah itu mereka dituduh sebagai pemberontak melawan kerajaan sebagai musuh agama sebagai penjakit wabah di masyarakat oh saudara kemudian tulisan merah ini saya tidak bisa membayangkan pengkhianati yang luar biasa dialami oleh umat-umat Allah ketika itu saya tidak akan baca terlalu memberikan dan oleh karena dihadiah banyak yang yang lain mereka mencari perlindungan karena mereka terus diburu seperti binatang oh saudara-saudara umat-umat Allah yang mencintai Kristus dan kebenarannya diburu seperti hewan buruan mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil dimana tidak ada orang lalu mereka menghadapi kekurangan kesesakan dan siksaan dunia ini tidak layak bagi mereka mereka mengembara di perang burung di pengundungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung oh saudara-saudara orang bisa lakukan vaksin tapi disuntik gitu yang masih di unmute tolong di mute dulu saya sangat jelas mendengar suara-suara kita akan segera akhiri ya sabar sedikit kita tinggal sedikit lagi dan saudara hal-hal ini akan dialami akan dialami bahkan banyak yang mati syahid ya ya saudara sejarah akan berulang kalau umat-umat Kristen mengikuti Kristus dulu dituduh sebagai penyebab wabah penyebab berbagai bencana menurut kemenangan akhir halaman 120 hal yang sama akan dituduhkan kepada umat-umat Allah di zaman ini kemudian penyimpu besar itu akan diyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah penyebab dari sebuah bencana itu sebuah bencana termasuk wabah yang terus dan masih terus terjadi dan hal yang sama sebagaimana umat-umat zaman dahulu umat Kristen pertama karena menghadapi tuduhan menghadapi penyediaan harus mencari perlindungan maka umat-umat di air sabat sekaligus harus mengalami hal yang sama ketika perlindungan hilang perlindungan pemerintah hilang artinya darah umat-umat Allah itu dianggap halal darah orang-orang yang mau menguruskan sahabat Tuhan mau melihara hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dinyatakan sebagai musuh-musuh negara enemy of the states maka umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota desa-desa dan seterusnya tapi punya Tuhan kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi ketika death decree perintah membunuh bagi yang masih tetap memelihara sahabat Tuhan dan inilah masa ketika roh kudus sudah ditarik pintu kasihan ditutup dan tulah mulai dijatuhkan cawan amarah dari Tuhan itu mulai ditumpahkan hukuman atas dunia ini akan dijatuhkan dan kita sudah tahu bahwa di masa kesukaran besar itulah kita tidak boleh lagi menjediakan persiapan kita justru kita harus melarikan diri cari perlindungan tetapi puji Tuhan bahwa pada waktu itulah kita berharap sepenuhnya pada Allah dan ia akan memelihara kita bahkan roti air akan terjamin waktu itu sehingga kita tidak akan kekurangan menerita kelaparan bahkan kita bisa diberibakan seperti Elia burung gagak membawa roti dan sebagainya tetapi kita tahu bahwa masa itu kita tidak perlu bekerja lagi dengan tangan masa kesusahan di depan kita apabila keperluan menesak maksumat Allah hidup dari roti dan air saja penderitaan mereka hanya akan bersifat mental dan Allah akan menjadikan makanan bagi mereka kita sudah tahu ini di bahasa kesukaran Yaakub penderitaan mental kita akan luar biasa tetapi kita akan dipelihara oleh Allah ya hanya dengan makanan dan air saja tetapi kita harus bersiap dari sekarang karena kita tahu bahwa sebelum itu terjadi ada perintah juga yang lain bagi kita bahwa sebelum hukuman mati net decree disampaikan akan ada suatu masa dilarang berjual beli kecuali menerima tanda binatang penggedapan wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 18 dan ada perintah supaya keluar dari kota menuju ke perisaan sediakan perbekalan sendiri sebelum terjadi masa jual beli dilarang ingat baik-baik sebelum dilarang berjual beli sediakan agar supaya ketika dilarang sudah ada persiapan sebelum hukuman mati itu ditipakan dan harus menjikir mencari perlindungan dan disana baru Tuhan akan mengirimkan buru gagak dan berbagai bujisan lainnya kita sudah sampai di akhir daripada pembahasan kita dan sudah saudara yang sering mengikuti pembahasan kami tentu sudah sangat memahami chart ini kita tidak akan bahas lagi kita sudah berada di era ini krisis demi krisis ada di sini menunggu undang-undang hari minggu itu dicurahkan dan setingkat karena ketika undang-undang hari minggu dicurahkan segera diikuti dengan sanksi ekonomi tidak bisa berjual beli maka persiapkan dari sekarang kebutuhan kita supaya ketika sanksi jual beli itu datang kita sudah bersedia karena ketika pintu kesehatan itu untuk hukuman mati itu di perintahkan kepada semua yang masih tetap mempertahankan sama Tuhan barulah kita mencari perlindungan dan puji Tuhan ketika itulah Tuhan akan menyediakan sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini roh kudus ya adalah sumber sebuah kebenaran ini akan menjelaskan lebih jauh dan sebagai closing statement saya saya mau katakan bahwa semua kita yang ada di malam hari ini kita bisa mengejangkau orang lain kita tidak punya kewenangan untuk menobatkan orang itu adalah pekerjaan roh kudus berulang-ulang kali kami sampaikan tetapi ketika kita melibatkan diri untuk menjampaikan pekebaran tiga malaikat i will go i will go jangan sumpah sampai i will go ternyata i will go itu adalah i will go to proclaim the three angels messages bahkan ada yang spesifik the third angels message mari kita melibatkan diri silahkan share silahkan undang teman dan apakah itu secara offline online kita terus sampaikan hal-hal seperti ini saya melihat bahwa mungkin pekabaran seperti inilah seperti seruan bagi 10 gadis bersedia karena pengantin itu sudah dekat maka tugas kita untuk membangun bangun 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 kira-kira itulah tugas kita mari kita melibatkan diri jadi kira-kira yang boleh saya sampaikan ajat roh kudus yang akan memberi penjelasan lebih jauh oleh karena itu mari kita selalu berdoa membohon pencerahan roh kudus dan mari kita tutup juga dengan doa malam hari ini saya undang kita tunduk sejenat dan kita akhiri dengan doa Bapak kekal di surga di akhir dari pertemuan kami kami hanya bisa mendaikan pujian syukur karena engkau langsung berhikmat pengetahuan bahkan semua rahasia dapat engkau ungkapkan dan kami bersyukur ketika kami belajar malam hari ini bahwa kami semakin yakin semua tulisan tulisan dibuat dari Alkitab dan roh dibuat digendapi tepat seperti yang tertulis dan kami yakin bahwa itu semua bukan kebetulan karena inilah penggedapan dibuatan itu di akhir sabar dan kami sangat bersyukur karena kami menjadi saksi-saksi yang akan menyaksikan semua penggedapan ini tetapi lebih daripada itu ya Tuhan kami berbohon karuniakan roh kudus ia akan berolong kami memberitahukan kepada kami apa yang harus kami persiapkan supaya diri pribadi kami keluarga kami seisi rumah kami diselamatkan bahkan kami boleh memanggil orang-orang lain yang ada dalam jemaah Tuhan maupun doma-domba yang luar kandang untuk datang kepada Yesus selagi masih ada kesempatan dan kami memohon secara khusus engkau terus memakai Ellen Way ministry Ellen Way dengan berbagai media dipakai oleh Tuhan untuk menjemarkan menjembar luaskan pengamaran-pengamaran seperti ini dan pengamaran-pengamaran lainnya yang penting dan perlu bagi umat-umat Tuhan di akhir samband kami akan berpisah dari pertemuan ini tetapi damai sejahtera akan menyertai kami semua dan pertemukan kami kembali di waktu yang mendatang untuk kami melanjutkan pembahasan kami seperti ini karena kami semua rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kami semua rindu diselamatkan apabila kami tidak bertemu bukan dengan bukan di bumi ini kami rindu bertemu dalam kerajaan menteraikanlah firmanmu dan komitmen kami di malam hari ini karena kami bermohon sambil memohon ampun semua dosa kesalahan kami di dalam damai Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Terima kasih